Ya aku minat-san, welcome back again with Mr. Go disini Nah, Spoiling 1070 ternyata udah rilis Walau chapternya masih lama sih Hmm, tapi gapapa Karena spoilingnya udah rilis, semoga With that ngin lang-lang again, it's time to Spoiling Time Judul chapter 1070, Manusia Terkuat Ya, ngedegar manusia terkuat mungkin kita bakal teringat sama mendiang Shiroiki Tapi bukan Shiroiki lah yang dimaksud pada chapter kali ini Melainkan manusia terkuat menurut Dr. Vegapang Jatuh ke hasil ciptaannya, yaitu Syirapim Lanjut di chapter kali ini, kita masih dikasih cover story Gearmable 6, Perjalanan Tanpa Emosi Dengan judul 5 Peneliti Berkumpul Untuk Dunia dan Kemanusia Ya, di cover story itu nantinya kita dikasih lihat gambar Dr. Vegapang, Caesar Clown, Vince Mockjadz, Quinn, dan seorang wanita Hmm, masih belum jelas memang Siapa sebenarnya sosok wanita yang ternyata ikut terlibat dalam organisasi BATS Tapi banyak yang mengira jika hanya melihat dari siluetnya saja Wanita tersebut terlihat seperti Stasi And now masuk ke menutamanya Dimana chapter dimulai dengan Luffy yang meminta maaf kepada Sentomaru Karena sempat mengganggunya sesaat sebelum Lucy menyerang Makanya hal itu yang mungkin membuat Sentomaru gak bisa menahan atau menghindari serangan dari Lucy Tapi Sentomaru yang melihat bagaimana Lucy udah kembali bersiap-siap untuk menyerang Dia malah memberitahu Luffy untuk gak meremehkan Lucy Dan segera bersiap-siap untuk bertarung kembali Nah, yang menarik gak jauh dari momen itu ya Kita dikasih lihat bagaimana para Serapim ternyata masih berada di bawah kendali Sentomaru Makanya S-Neck terlihat sedang menyerang anggota CP-Zero dengan kekuatan yang mirip sama Buah Iblis Beromironomi Sedangkan S-Hawk memilih menggunakan pedangnya untuk ikut menyerang anggota CP-Zero lain Dan terakhir S-Hawk yang terlihat meninju lantai Tiba-tiba aja sebuah gelombang terlihat datang dari bawah lantai Well, semua agen CP-Zero yang dilawan oleh CP-Zero disini ya Maksudnya adalah para agen yang biasa Karena baik stansi ataupun kaku masih belum terlihat ikut bertarung Apalagi kita juga tahu mereka gak mau merusak Serapim yang sudah susah payah Dan membutuhkan dana besar untuk membuatnya Makanya di momen itu para anggota CP-Zero biasa atau yang gak menggunakan topeng Terlihat dengan mudah bisa dikalahkan oleh para Serapim Beres menghabisi beberapa anggota Serapim S-Neck lalu menunjuk suatu tempat ke Jinbei dan Chopper Dia memberitahu mereka dimana tempat vakum roket Soalnya grup Luffy disini tentu tujuannya adalah segera menyusul Dr. Vegapunk Makanya dikasih informasi yang begitu berharga Jinbei langsung berterima kasih kepada S-Neck Yang malah terlihat kegirangan sambil malu Layaknya buah Hancock ketika sedang bertemu Luffy Ya pokoknya disini dijelasin kalau sifat dari S-Neck Emang nyerminin banget bagaimana perilaku dari buah Hancock Sehingga hari ini menjadi fun fact yang sangat menarik Next, momen pun pindah sedikit memperlihatkan pertarungan Luffy dan Lucy Yang masih sangat diungguli oleh Luffy Karena disitu kita bisa melihat Lucy bahkan kesulitan untuk mengenai Luffy Karena semua pukulannya bisa dihindari dengan sangat mudah Sedangkan di momen lainnya Dr. Vegapunk terlihat sedang bercerita tentang bagaimana Serapim adalah puncak penemuannya sejauh ini Makanya dia sendiri bilang kalau Serapim adalah manusia terkuat di seluruh lautan Walau dia sendiri masih belum bisa memastikan apakah buah iblis artifisial yang dia kasih kepada setiap Serapim Bisa memiliki kemampuan awak kening atau tidak Soalnya lebih lanjutnya Dr. Vegapunk menjelaskan Kalau saat ini buah iblis Zoan adalah salah satu yang dia bisa buat secara langsung Bahkan meskipun itu kelasnya mythical sekalipun ya Dr. Vegapunk masih bisa menirunya Hanya saja emang untuk membuat mythical Zoan Lebih membutuhkan waktu dan uang yang lebih banyak Sementara itu untuk membuat buah iblis tipe paramesia Vegapunk masih membutuhkan line effector dari penggunanya Karena dia harus membuat green blood atau darah hijau Yang mana hal itu juga sebenarnya dimiliki oleh para Serapim di dalam tubuhnya Terakhir tipe logia menjadi yang paling sulit untuk dibuat oleh Dr. Vegapunk Sayang Vegapunk gak ngejelasin apa-apa tentang alasan mengapanya Padahal kita semua tahu ya Dia sempat bereksperimen menggunakan kekuatan dari Admiral Kizaru Laser beam yang ada pada pacifista terdahulu ya Terinspirasi dari kekuatan itu Next moment pun harus kembali berpindah ke moment pertarungan Luffy dengan Lucy Di saat terlihat Lucy menerima banyak serangan baru dari Luffy Yang pada akhirnya momen yang sama seperti yang dia pernah rasakan di NS Lobby pun kembali terucap Karena tiba-tiba aja Lucy berkata kalau kesadarannya mulai sedikit memudar Ya perkataan itu adalah perkataan yang sama seperti saat Lucy telah menerima serangan Gear 3 ya Dari Luffy di NS Lobby dulu Well sayang pertarungan dari Luffy dan Lucy harus terhenti Karena Sentomaru ngasih tahu Luffy untuk segera pergi ke Dr. Vegapunk Bahkan Jinbe dan Chopper yang udah pergi lebih dulu pun menyuruh Luffy untuk segera ke tempat mereka Soalnya Atlas juga membutuhkan pertolongan sesegera mungkin Di sisi lain pindah ke grupnya Nami Di momen itu Dr. Vegapunk mengungkapkan kalau dirinya akan ikut berlayar dengan kru topi jerami Makanya semua orang yang mendengar hal itu tentu merasakan hal yang berbeda Mulai dari Nami yang terlihat begitu tegang karena merasa beban yang besar berlayar dengan orang yang sangat jenius Namun sebaliknya ya Usopp dan Frankie malah terlihat sangat senang Terlebih Frankie yang ingin Dr. Vegapunk melihat Sanigo dan General Frankie untuk dinilai dan diberi masukkan Next momen kembali ke kelompok Luffy yang udah sampai ke lantai atas guys Tapi mereka masih belum berkumpul kembali dengan kelompoknya Nami Cuman Bonnie disini terlihat udah sadar dan langsung mau mencari Dr. Vegapunk lagi Sayang belum ada kabar dari kelompok Zuru dan Brub di chapter kali ini guys Jadi kita gak dapat update apa-apa tentang mereka Akan tetapi walau sebelumnya Lucy sempat kehilangan kesadaran Tapi pada akhirnya dia lah yang memegang kendali perintah keempat Seraphim saat ini Makanya kita pun bisa melihat kalau beberapa bagian tubuhnya terlihat diperban setelah menerima beberapa serangan dari Luffy And last momen yang dimunculkan di chapter 1070 adalah momen Admiral Kizaru yang terlihat memimpin sebuah armada yang sedang menuju ke pulau Ekihab Di momen itu ya, Kizaru terlihat berkata kalau membantu Dr. Vegapunk adalah hal yang mudah bagi Krutopi Jerami Tapi dia gak bakal ngebuat hal berjalan selancar itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!